PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Pelatih Inter Milan, Simone Inzaghi, fokus ke Liga Champions, usai timnya memetik tiga kemenangan beruntun di Serie A. Inter Milan akan menghadapi Victoria Perzen pada laga kelima grup C Liga Champions, di Stadion Giuseppe Measa, Rabu pukul 23.45 dini hari WIB. Inter membutuhkan kemenangan melawan Victoria Perzen untuk memastikan keluar dari grup neraka. Saat ini Nerazzurri di peringkat 2 dengan 7 poin, dibawah Bayer Munchen yang mengoleksi 12 poin. Sedangkan Barcelona 4 poin dan Victoria belum meraih angka. Sekarang saya memikirkan hari Rabu menghadapi Victoria Perzen. Kami membutuhkan 10 poin, seperti apa yang saya katakan pada saat drawing. Di Serie A kami tidak memiliki jadwal yang sederhana. Kami harus tetap di jalur kemenangan. Kami ingin berada di sana, kata Simone Inzaghi seperti dilansir dari Football Italia. Simone Inzaghi mengatakan kemistri di tubuh Inter Milan semakin kuat antara elemen tim, kondisi itu harus terus dipertahankan. Kami mencoba memahami mereka, kami harus tetap seperti ini, tegas Inzaghi. Romelu Lukaku, dipastikan kembali tersedia di Laga Inter Milan menghadapi Victoria Perzen, pada pekan kelima grup C Liga Champions 2022-23 di Stadion Giuseppe Measa. Seperti yang dilansir Sport Mediaset, bahwa Romelu Lukaku sudah siap beraksi kembali membela Nerazzurri, setelah sepenuhnya pulih dari cedera. Pemain asal Belgia itu, melanjutkan sesi latihan penuh dengan rekan-rekan satu tim yang tidak melakukan perjalanan ke Florence, dalam kemenangan 4-3 Nerazzurri atas Fiorentina kemarin di Ajang Serie A. Meski begitu, Sport Mediaset memprediksi, bahwa Lukaku tidak akan langsung menjadi starter di ujung tombak Inter melawan Pelzen, karena ia baru pertama kali merumput di lapangan sejak lama karena cedera yang serius. Inzaghi kemungkinan akan menduetkan Lautaro Martinez dengan Edin Zeko untuk pertandingan nanti, dan Lukaku akan berada di bangku cadangan. Diketahui, duel Inter Milan vs Victoria Perzen akan menjadi penentu nasib Barcelona. Inter hanya perlu memenangkan satu laga dengan menjamu Victoria Perzen di pekan kelima, untuk bisa menyegel satu tiket di babak 16 besar Liga Champions. Sedangkan, Barcelona dipastikan gagal lolos ke babak 16 besar jika Inter Milan berhasil menang atas Victoria Perzen. Gelandang Inter Milan, Roberto Gagliardini, telah kembali berlatih penuh setelah pulih dari cedera punggung. Ini menurut surat kabar yang berbasis di Milan, Lagaceta dello Sport, yang melaporkan, bahwa pemain berusia 28 tahun itu bekerja secara normal dengan anggota skuad lainnya dalam sesi latihan kemarin. Gagliardini telah melewatkan beberapa pertandingan terakhir Inter Milan di Serie A, melawan Salernitana dan Fiorentina karena cedera pada bagian punggungnya. Namun, masalah itu tidak terlalu serius. Gagliardini tidak bisa fit tepat waktu untuk dipanggil ke skuad, untuk kemenangan 4-3 Serie A Sabtu atas Fiorentina. Namun, Gagliardini dapat kembali berlatih penuh segera setelah itu, bekerja dengan anggota skuad lainnya yang tidak bermain melawan La Viola kemarin. Karenanya, pemain berusia 28 tahun itu harus siap dimasukkan ke dalam skuad untuk menghadapi Victoria Perzen di Liga Champions. Dua klub Liga Premier Inggris, Manchester United, dan Newcastle United, diwartakan mengincar gelandang Inter Milan, Hakan Kalhanoglu, pada jendela transfer Januari mendatang. Sebagaimana dilansir Calcio Mercato, bahwa performa yang ditunjukkan gelandang asal Turki itu selama berseragam nerazuri ternyata memicu minat dari klub-klub Inggris, terutama Manchester United dan Newcastle United. Terlebih lagi, kontrak pemain berumur 28 tahun itu hanya tersisa dua tahun lagi di Giuseppe Meazza atau berakhir pada Juni tahun 2024. Hal tersebut menimbulkan spekulasi seputar masa yang akan datang selama beberapa bulan terakhir, dengan setan merah asuhan Eric Ten Hag memandangnya sebagai sosok yang ideal untuk memperkuat skuadnya. Sedangkan, bagi Newcastle United, Kalhanoglu dijadikan sebagai bagian dari fase lanjutan dari perkembangan mereka. Kalhanoglu saat ini menjelma sebagai pemain vital bagi Nerazuri. Sejauh musim ini telah membuat 14 penampilan di semua kompetisi, dengan mencetak dua gol dan tiga asis. Striker Inter Milan, Edin Zeko, kemungkinan besar akan hengkang pada akhir musim ini, ketika kontraknya berakhir di Giuseppe Meazza. Sebagaimana dilansir Tutomir Cato Web, bahwa kontrak Zeko hanya menyisakan kurang dari satu tahun di Inter, tepatnya hingga tanggal 30 Juni tahun 2023 mendatang. Namun, hingga saat ini tidak ada tanda-tanda Inter bakal menawari perpanjangan kontrak untuk pemain berusia 36 tahun itu. Memang tidak sepenuhnya merupakan kesimpulan yang pasti jika pemain asal Bosnia itu akan pergi pada musim panas dengan status bebas transfer. Namun, berdasarkan fakta saat ini, belum ada perkembangan dan inisiatif dari klub manajemen untuk memulai negosiasi dengan sang pemain. Zeko mencatatkan 49 penampilan bersama Inter di berbagai ajang kompetisi pada musim 2021-22, dengan menampilkan 17 gol. Pada musim 2022-23 ini, dia sudah tampil 15 kali bersama Inter di semua ajang, dengan mencetak 4 gol dan 3 asis. Musim ini, Zeko tampil cukup mengesankan, ketika Romelu Lukaku mengalami cedera. Pada jendela transfer musim panas lalu Zeko diminati beberapa klub baik di dalam maupun luar Italia, namun akhirnya memutuskan untuk bertahan setidaknya satu tahun lagi di Inter. Terima kasih telah menonton!